Artileri Rusia dilaporkan menjebak satu unit Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Avdivka. Pasukan Rusia mendorong musuh ke dalam menjebakan dan menyebabkan kekalahan api. Mengutip Rianovosti, Minggu 30 April, beberapa drone pengintai melacak pergerakan Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Avdivka dan mengirimkan data artileri secara real-time. Akibatnya pasukan Rusia melakukan beberapa serangan tepat terhadap pasukan musuh dan memaksa mereka meninggalkan tempat perlindungan aslinya. Pada saat yang sama, serangan artileri berlanjut selama penerbangan tentara Ukraina dan perubahan posisi mereka. Ketika personel unit musuh menduduki ruang istirahat baru, pengintai Rusia mengkoreksi pukulan terakhir terhadapnya. Pada awal April, Penjabat Ketua DPR Denis Pulsilin mengumumkan serangan dan gerak maju tentara Rusia di kawasan Avdivka sambil mencatat situasi Angkatan Bersenjata Ukraina yang sangat sulit. Kota ini masih di bawah kendali rezim Kiev dan digunakan oleh mereka untuk memberbardir Donetsk. Pada akhir Maret, mantan Komandan Kompi salah satu unit Ukraina yakni Yevhen Diki mengatakan bahwa pasukan Rusia menggunakan pengalaman sukses yang diperoleh di dekat Artemis di Avdivka mengelilingi kota dan memutus pasukan. Menurut Diki, menyelesaikan sudah setengah jalan, sementara total kerugian tentara Ukraina di arah Donetsk selama sehari terakhir berjumlah 575 prajurit dan tentara bayaran. Tidak hanya itu, 24 unit peralatan militer termasuk 2 radar kontra baterai ANTP-50 buatan AS juga hancur. Kabar itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 29 April. Kemenhan Rusia menjelaskan selama 24 jam terakhir, penerbangan Rusia melakukan 7 serangan mendadak dan artileri melakukan 58 misi penembakan ke arah Donetsk dan dekat Artemis. Rusia meluncurkan operasi militer khususnya di Ukraina pada Februari 2022 lalu setelah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari serangan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasuk senjata ke Ukraina.